It's a special encounter pas aku, kuliah sama SMA Disuruh balik ke Indonesia Untuk berbisnis di sini Tapi seorang Dita Sudarjo Itu berani, atau bukan berani ya Punya kerendahan hati untuk mulai semuanya dari nol Termasuk juga bisnis, mulai dari nol Kenapa? Kenapa ya, karena ya Karena papa bilang harus belajar ya Karena kan proses itu gak bisa dibuat-buat Atau cuma dibelajar dari buku Ya kan, papa aku selalu ngajarin begitu sih ya Karena dia sangat, apa ya, a good role model lah Kadang-kadang aku suka gak betah, aku bisa marah-marah kan Papa aku gak mau, pas aku magang di Amerika Dia sempat nangis kan, karena pas itu Aku disuruh lembur sama produsernya Pas itu aku bantuin kru juga, tau gak capek banget Kehujanan apa laptop aku hilang Oh iya? Iya, aku pernah drama banget nangis ke papa aku kan Aku bilang, aku udah gak mau magang lagi di sini Papa aku bilang, gak bisa, kamu harus bertahan Masuk tiga bulatannya belum, kamu udah mau quit Dia benci lah anak-anak yang dikit-dikit mau quit Dikit-dikit mau quit Dia bilang, aduh millennial ini Apa sih, gak bisa bertahan lama, apapun Itu gak boleh kayak begitu Kamu tuh boleh jadi orang kreatif, kata papa aku Boleh jadi orang yang apa ya Energinya gede Tapi kalau kamu gak bisa konsisten And stick to something, lamaan pas itu lagi susah atau lagi gak enak Kamu bakal gak sukses, kata papa You have a very wise father ya Dan emang itu benar sih Karena anak muda sekarang Gak bisa kan Mudah menyerah katanya Kreatif, emang think outside the box Tapi konsisten, disiplin gak ada kan Lalu apa yang membuat seorang Dita bisa menjadi sosok yang tangguh Padahal kan di luar negeri sendiri Terus rasanya juga pengen pulang Terus udah gitu tadi juga banyak sekali tantangan Bahkan sampai nangis Apa yang membuat kamu keep moving on and keep going on Apa ya, Tuhan sih, Tuhan baik Karena aku juga dulu belum pernah percaya Tuhan itu apa ya Mungkin Tuhan masing-masing buat orang Tapi I think I have a special encounter with Him lah ya Kapan? Kapan ya, aduh aku bisa nangis kalau ngomongin Tuhan Oh my God, ya Allah Jesus so much Tapi ya, I think it's a special encounter Pas aku kuliah sama SMA Saya masih ingat, Dita Waktu dulu I mean, you watch my movie, right? Mary Riana Yang waktu itu diperanikan oleh Chelsea Islan Memang gak mudah untuk Anak di usia muda Waktu itu saya usia masih 18 tahun Dan harus meninggalkan orang tua Pergi ke negeri orang dan sendiri disana Tapi saya selalu merasa bahwa Ada berkah dibalik sebuah musibah Jauh dari orang tua Justru itu malah membuat saya dekat dengan Tuhan Jauh dari orang tua Justru saya melihat Tuhan itu menjadi sosok yang berbeda Yang kalau dulu saya melihat Tuhan itu sebagai ala Bapak yang ada di surga yang jauh banget gitu Yang kayaknya, wah untouchable gitu He's so holy Tapi justru ketika saya jauh dari orang tua Dan saya merasa sendirian dan gak punya siapa-siapa Justru saya merasa Tuhan itu bisa menjadi sahabat saya Yang bisa saya ajak ngobrol Bisa saya ajak curhat Setuju banget Aku kalau gak ngomongin Tuhan I'm so touched by Him ya Dia baik banget Aku gak pernah ketemu love yang kayak begitu Kita kan cari Karena orang yang entrepreneur hebat pun Banyak orang sukses aku temuin Tapi kalau gak ada Tuhan hidupnya masih kosong Jadi aku pikir Tuhan itu so precious and valuable And he's the reason I keep going Aku kalau gak ada dia kayaknya wah udah berantakan sih Karena aku sempat kepahitan pas orang tua aku cerai gitu-gitu kan Dia yang memberikan kita kekuatan di saat kita merasa tidak mampu untuk bisa berjalan lagi Thank you for sharing that No, no problem Aku memang orangnya sempat touch you know Kalau aku ingat semua hal yang Tuhan has done It's just so beautiful Thank you And Tuhan has even more bigger plan for you And even more beautiful plan for you I think if I was God It's just yang buat me cry Itu tuh if I was God I would already love me you know Karena aku sangat rebellious Itu gak easy for me to have faith in Him I always question Him And aku cepet marah with God I always like why God this, why God that Padahal He bless me so much you know And He put so many many nice people around me you know Just so nice Iya, itu emang baiknya udah aku berlebihan ya Iya, bener-bener kita gak deserve kasih karunia ya Iya, iya Tapi saya rasa kamu bisa seperti itu karena banyak orang juga yang sayang sama kamu dan mendoakan kamu Iya, dan akhirnya kamu juga bisa merasakan cinta itu dan bisa merasakan kasih itu You're full of love, you know Oh my God, I'm so full of love Iya, aku malem-malem, I've been having encounter with Him, you know It's just amazing And I'm just young And I just wow, it changed my life I'm like, wow Okay, and that makes you become who you are today Iya Iya Biasanya kalau kamu lagi sedih, doa apa yang paling sering kamu ucapkan? Aku sih paling suka baca masmur ya Karena I also have trouble sleeping Karena I mean, growing up with my family itu kan pasti sering di compare lah Karena orang juga sometimes say mean things ya Karena they think that, oh kita come from a rich background because of my grandma Kan media biasa kan suka besar-besarin, ya lebay-lebayin Orang sering compare apa, you know Sering kayak, oh bully, like just saying things Terus kayak aja, kadang-kadang mamaku kan apalagi editor-in-chief Bazar ya kan Bazar, apalagi Bazar pas dulu kan the first fashion magazine yang international Mamaku was editor-in-chief, she was so perfect misalnya Dari kecil aku selalu di compare sama dia, atau enggak di compare sama kakakku Apalagi aku pieces, anakku lebih filler orangnya kan Iya, jadi sometimes it just like affects me And when I read Mas Mour, it says that God tuh bener-bener kayak loves me His thoughts about me, apa, pikiran Tuhan tuh buat aku tuh lebih dari pasir-pasir di laut Itu kayak surat cinta, you know, surat cinta Tuhan buat kita kan Iya And I just think that's so beautiful So whenever I'm sad, I go back, baca Mas Mour lagi And ingat bahwa, wow, aku tuh gak bukan ketersengajaan, aku bukan kesalahan gitu ya kan Iya, iya, dan itu penghiburan buat kita, ya kan Iya, penghiburan Jadi walaupun Tuhan itu ada di atas dan di surga, tapi dia masih bisa menghibur kita seakan-akan Dia ada di sebelah kita dan ini loh gitu Dia bilang, I know you, dia bilang, before you're in your mother's womb Jadi dia kenal kita, dia yang tahu siapa kita, kita gak pernah dibuat untuk menjadi orang lain Gak usah dibuat menjadi mama saya, menjadi nenek saya, menjadi kakak saya And his plan is always good for us, no matter what Iya Iya Berarti sebenarnya untuk bisa terakhir di keluarga yang sukses Is it a privilege or is it actually a pressure? Pressure, pressure, tapi ya aku juga, aku bohong lah kalau bilang itu juga gak privilege Ya 50-50, ya pasti kan di tiap hidup pasti ada enaknya, ada gak enaknya, ya it's life Benar, benar Tergantung bagaimana kita mau melihat ya Iya, benar Oke, apa yang biasanya kamu paling, apa ya, paling bisa membuat kamu happy atau tersenyum? Apa ya, kalau misalnya orang lain senyum sih ya, aku seneng gitu ya Atau I know that I can help a kid, misalnya kidnya dulu tuh minder banget ya Melihat mataku aja gak mau, karena dia trauma, ini perempuan So, when she changed, tiba-tiba jadi energetic, jadi mau lihat mata aku, kalau ngomong apa, jadi more confident And she knows that God loves her, I think that always makes my life so happy, meaningful Karena senyuman anak kecil tuh biasanya masih sangat tulus, ya kan, dia senyum apa adanya, bukan senyum ada apanya Iya, iya, betul time period millennial itu tuh bener-bener for a reason ya kan bener-bener gak sengaja aku jadi millennial sekarang gak dilahirin jaman papaku atau jaman nenek ya hmm there's a purpose iya ya specially untuk kamu ada di sini dan melakukan hal ini saya pasti bisa lakukan iman untuk keluarga pengusaha dan negara saya bisa ya saya ah lasa ngebumi tanpa hujan hidup tanpa tujuan kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan ah demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi